Selamat pagi Kita lihat mobil ambulan dengan pelat merah A9917O Masih diamankan di Polsek Cisolok Dan kita lihat kondisi mobil ambulan sendiri terlihat ada sedikit pecah Di bagian penutup kaca Dan juga kondisi ban terlihat kempes ataupun kembos Di ban bagian depan Sebelah kanan Informasi yang kami dapat bahwa pada Jumat dini hari lalu Terjadi situasi genting Di salah satu pila yang ada di wilayah kecamatan Cisolok Tepatnya di wilayah desa Cikahuripan Saat itu penjaga pila dan juga ketua RW setempat menghubungi Babinkam Tibmas Desa Cikahuripan untuk mengecek ke lokasi karena sedang terjadi situasi genting Dan ternyata saat di cek oleh polisi atau Rabinkam Tibmas ke lokasi Saat itu kondisi di pila sudah berantakan dan ternyata tengah terjadi penggerbekan yang dilakukan oleh seorang suami Terhadap istrinya yang berseringkuh dengan Oknum Kades Dan di TKP ataupun di pila tersebut Di dapati satu unit mobil ambulan yang terparkir di parkiran pila Yang saat ini masih diamankan ambulannya di Mapolsek Cisolok Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Informasi yang kami dapat Oknum Kades tersebut berinisial Y Yang merupakan Oknum Kades di salah satu desa yang ada di Kabupaten Cilograng, Banten Maksud kami yang ada di wilayah Cilograng di Provinsi Banten Informasi yang kami dapat dari Aka yang merupakan suami dari istri yang berselingkuh dengan Oknum Kepala Desa berinisial Y Mengatakan saat itu Aka mendapatkan informasi dari temannya bahwa istrinya keluar rumah memakai duster Tetapi dengan mengendarai sepeda motor dan menggunakan helm Ia pun lantas curiga karena ketika istrinya menggunakan helm berarti akan melakukan perjalanan jauh Sampai akhirnya ia meminta temannya tersebut untuk memantau situasi jalan apabila melihat istrinya melintas Dan sampai akhirnya diketahui istrinya melaju dari arah Banten mengarah ke arah Cisolok Sampai akhirnya pun dibuntuti oleh Aka Dan saat Aka sampai di pertigaan terminal Cisolok ataupun pertigaan Cipanas Ia kehilangan jejak sang istri Ia pun meminta bantuan kepada tukang ojek menanyakan tempat penginapan terdekat yang ada di daerah tersebut Sampai akhirnya si tukang ojek tersebut mengantarkan Aka ke salah satu penginapan yang tidak jauh dari tempat Aka kehilangan jejak sang istri Disampainya di Pila Aka pun menemukan ambulan terparkir di area parkiran Pila Dan ia pun mencurigai bahwa istrinya memang benar-benar selingkuh dengan oknum kepala desa berinisial Y Ia pun langsung menuju salah satu kamar Pila sampai akhirnya diketahui istrinya berada di sana Dan kondisi Pila ataupun kaca Pila terdapat yang pecah diduga saat itu oknum kades yang ketahuan digerebek Kabur melalui kaca Pila yang ada di bawah Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut Apakah kasus ini masih berlanjut atau seperti apa Namun Aka mengatakan bahwa kasus ini masih di tangannya di Pores Rebak, Banten Baiklah tribuners, tidak banyak dulu yang dapat kami sampaikan Sekedar informasi bahwa mobil ambulan ini jenisnya mobil APP Dengan plat nomor A9917O Plat merah Walaupun tidak ada tulisan ambulansnya Tapi mobil ini menyerupai mobil jenis ambulan Demikian tribuners yang dapat kami sampaikan Dijal Jadid melaporkan dari Posek Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar Jangan lupa like, share, dan subscribe